Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Youtube Ivan XDB bersama saya Ivan Piotomo dan ini adalah Toyota Agia Gracie kedua dengan tipe GR Sport untuk harga OTL Jakarta nya adalah 237,5 juta rupiah yang padian transmisi manual seperti mobil ini yang saya review kalau ambil yang transmisi CVT itu harus nambah 16 juta lagi menjadi 253,5 juta rupiah unit bobi ini tersedia di tunas Toyota pasangan minggu aneminya tubuh bobi ini seakan hubungi mas Taufik yang nomor kotaknya sudah tersedia di layar oke, kita mulai video ini, jadi kita ekstari dulu untuk headlamp dia sudah menggunakan kristal multi-effector LED kayak gini ya dengan LED lampu senja diatasnya dengan bentuk bar dan lampu sen LED yang berpendah-pendah yang di cluster bagian dalamnya ada LED lampu senja juga di bumper depan sini ya tapi sayangnya tidak ada volume depannya nah untuk logo di grid depannya ini logo tipe Ellipse kayak gini ya khusus yang varian GR Sport kenapa? karena Toyota Agia yang tipe GR Sport itu tidak menggunakan nama-nama yang pelatu LCGC kecuali yang varian G ya dan pun tipe R lah ya Taufel lock dia berukuran 15 inci itu tone police ya dengan coffee ban 185 55 ring 15 nah bannya itu memakai download SP Sport Max 050 dan depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai Max Plus and Start oh iya, untuk varian GR Sportnya ini kedapatan body kit untuk pemper depannya dengan emblem GR di sebelah kanan sini ya ada body kit untuk size skirt warna body untuk tipe GR Sport ini lanjut unit mobil yang saya divi ini sudah memiliki opsi two tone kayak gini ya yaitu warna hitam di atap dan di kaca spion sini dengan lampu sein LED nah, untuk warna tutan pada Toyota Agia tipe GR Sportnya itu harus nambah 2,5 juta rupiah lagi untuk handle warna body model tarik dengan akses maki model sentuh di pintu pomodi kita lihat interiornya nanti ya untuk yang belakang tombol ya dengan suspensi belakang memakai torsion beam oh iya suspensi depan ataupun suspensi belakang pada mobi ini memakai tune by GR Sport ya yang katanya itu memiliki handling yang lebih baik ya untuk lampu belakangnya ini standar masih menggunakan full ball lamp nah, lampu belakangnya ini lebih mengotak ya dibandingkan generasi sebelumnya ada emblem Agia dan GR Sport di sebelah kanan ada pakai sensor belakang 2 titik ada ganis warna black rosy di bumper belakang lengkap juga dengan ala-ala divisors di tengah bumper belakang ya untuk kenapa berada di sebelah kanan sini menghadap ke bawah udah ada udah kedapatan kamera mundur yang posisinya simetri secara standar ada wiper belakang walaupun boom aneh ada defogger belakang high most top lamp LED dan short pole antena serta ini desain belakang dari Toyota Agia yang tipe GR Sport oke, yuk kita lihat mesinnya untuk membuka kap mesin tinggal tarik tools yang ada di bawah dashboard ini untuk mesin dia berkode WA-VE 1200 CC 3 silinder 12 skatuk night ready expirated mesin ini memiliki putra gas besar 88 PS di 6000 RPM dan torsi 113 Nm di 4500 RPM sayangnya untuk ruang mesin masih warna dasal ya atau modua base-nya mumput di belakang situ tukar mesin sayangnya masih menggunakan cat warna dasal ya tapi lengkap dengan peredam ya nah mesin ini disoalkan ke dua order depan melalui dua pihan transmisi yaitu transmisi manual 5 kecepatan seperti yang ada di mobil yang saya review atau transmisi CVT oke, yuk kita lihat interiornya untuk interior dominan warna hitam untuk bahan door trim depan ini sayangnya menggunakan 4H plastik yang untuk generasi kedua ini gak ada bahan fabric di tengah door trim seperti yang ada di generasi sebelumnya ada door handle chrome di atas sini di tengah sini ada pengaturan kaca spion dengan air trick attack tapi sayangnya gak ada auto folding ya ada pengaturan pole window yang auto yang sisi driver saja tapi cuma buka aja ya yang tutupnya itu gak one touch selanjutnya ada pengunci jendela juga di bawahnya ada speaker keyboard portal dan door pocket ada street play putuskan GR di pintu depan ada embossed GR di kapit depan transmisi manual 3 pedal ada laci penyimpanan terbuka di bawah sini termasuk juga di bagian atas sini untuk nail coin ada stability control dan dua dummy tombol kesehatan yang bisa dibuka tutup dengan disk gray di sekelilingnya untuk bandas buat standar plastik oke yuk kita masuk ke dalam untuk instrument cluster dia sedang menggunakan full digital ya mostly berukuran 8 inci ya dengan individual door warning kecuali untuk speedometer nya itu masih menggunakan digital ya mas yang menggunakan layar kalkulator ya nah btw layout instrument cluster ini mip banget yang digunakan pada toyota crash GR sport ataupun toyota veloz setirnya tiga palang yang sudah diapisi kulit dengan sport grip di 10 dan 2 emblem GR di bawah spork dan jahitan asli buah nama ya di sekelilingnya untuk airbag ada dua ya untuk toyota agia ini cuma dua di depan saja ya di komedi setir di sebelah kiri ada pengaturan MID pengaturan volume dan voice control ya sedangkan di sebelah kanan ada sig track perbedaan mode bluetooth telephony dan dart set ya gak kedapatan cruise control ya untuk terletak agia tipe GR sport ini sayangnya di sebelah kanan ada saklar lampu sein terintegrasi dengan saklar lampu utama sedangkan di sebelah kiri ada saklar wiper terintegrasi juga dengan saklar wiper belakang ya untuk peraturan setir ini tilt ya tapi belum telescopic sayangnya untuk head unit ini sudah terintegrasi ya tapi sayangnya tidak mendukung Apple CarPlay dan Android Auto seperti yang ada di Daihatsu Aila tipe RADS yang sudah saya review di sebelah kanan bawah head unit ini ada port USB untuk kecohking ke head unit ya ada tembol azad untuk AC dia digital tapi sayangnya masih manual ya ada pengaturan suhu AC ada mode max cool sirkulasi udara off dan fan speed tapi sayangnya tidak ada perbedaan hambusan AC ya kayak ke kaki ataupun ke kaca depan untuk defogger depan di sebelah kanan pengaturan AC ada push button ignition di bawah sini ada power outlet mode bullet laci penyimpanan terbuka dan C-wireless charging nah C-wireless charging ini standar untuk tipe GR Sport saja kalau yang tipe G itu tidak kedapatan C-wireless charging melainkan digantikan oleh dua buah cup holder transmisi manual 5-speed ya phishing disk ring gear shifternya ini carbon ala-ala ya park brake mechanical ya ada laci penyimpanan terbuka di bawah park brake termasuk juga di sebelah kiri park brake sini ada laci penyimpanan terbuka di belakang sini yang Skygoose diadarkan sebagai tepat poto atau cup holder untuk jok dia pakai bahan fabric warna hitam dengan motif perveter di tengahnya jahitan asli warna merah dan ada embossed GRD backrest nah headrest untuk bangku depannya ini sudah bisa diatur ketinggianya agak kayak di generasi sebelumnya yang masih menggunakan mode kursi pocong CPU untuk bangku depan masih ke tonton jawabannya alias fix gak bisa dinaik tunin hand grip model retrek untuk warna platformnya ini hitam ya sehingga terlihat sporty dan mewah khusus yang varian GR Sport sun visor di sisi penyimpanan depan polos ya gak ada apa-apa untuk spion tengah manual dengan deny view gak ada lampu kabinnya untuk bangku depan sayangnya sun visor di sisi pengumudi juga polos ya dan di sisi pengumudi tidak kedapatan hand grip ada bag di sisi pengumudi depan 2 glove box ini standar ya bukan soft opening serta ini layout dari dua tim bagian depannya oke yuk kita balik ke bangku belakang untuk pengatuan bangku pengumudinnya manual tapi standar belum ada pengatuan ketinggian di bawah sini ada tuas untuk membuka tanki mesin di bawah sini di belakang saya ada kayak di pintu depan yang menggunakan bahan hard plastik semua termasuk di bagian amnes ini di bawahnya ada speaker tempat foto dan door pocket sedangkan di atas sini ada door handle chrome dan pengaturan power window yang sejajar amnes ada slip plate petuliskan GR di pintu belakang juga tapi ini lebih kecil dibandingkan yang di pintu depan duduk di bangku belakang pada teletak agi agonasi kedua ini saya akan tutup pintu belakangnya dulu saya tingginya 167 cm untuk kurang kaki ini lega ya dan bakal melebihi 10 jahian sedangkan kurang kepalanya oke juga lega ya sedangkan kurang gerak-gerak yang kaki di bawah jok puminya ini sangat lalu wasa dan pahasenya ini tidak tersanggah dengan baik ya dibandingkan generasi sebelumnya kenapa karena dudukannya ini lebih pendek dibandingkan generasi sebelumnya jadi bakalan lumayan pegel kalau digunakan dalam perjalanan jauh tapi kalau digunakan dalam perjalanan dekat sih agak masalah ada CP pocket di belakang makupun pang depan saja kalau di sisi pengumunnya itu tidak ada ada bodian GA di kapet belakang juga ya pengat depan tapi ada tonjolannya yang lumayan tinggi setani layout dashboardnya dari pandangan belakang di atas ini ada lampu kabin hand grip itu bangku belakang model retake di kiri kanannya tapi sayangnya tidak ada kait CPO itu bangku belakang justru malah sudah ketutup cover headrest 33 nya disebau untuk bangku belakang termasuk di bangku dengan ini justru malah tidak ada di Daihatsu Aila yang sudah saya review dan juga di bangku belakang sudah kedapatan isofix yang malah tidak ada di Daihatsu Aila juga tapi untuk peripatan bangku belakangnya itu harus full tidak separoh 60-40 atau apa untuk peripatan bangku belakangnya tinggal tarik kedua tuas ini secara bersamaan baik di kiri maupun di kanan untuk penumpatan CPO 3. tupu penumpang tengah bangku belakangnya ini di atas itu jadi semua penumpangnya itu sudah memiliki CPO 3 titik semua mantap untuk membuka pintu bagasi 3 percet tempat elektris yang ada di bawah Toyota ini bagus sekali ya jadi Anda tidak perlu lagi menggunakan tuas di pintu ataupun memasukkan anak kunci untuk membuka pintu bagasinya seperti yang ada di generasi sebelumnya bagasinya terlihat dua siang untuk Toyota Agia ini nah kalau mau bagasi lagi Anda bisa melipat bangku belakangnya kayak gini ya nah seperti ini sayangnya peripatan bangku belakangnya tidak rata sampai bagasi dikarenakan ada tanjakannya yang lumayan tinggi di bawah antai bagasi sini ada band serob modenya full size velok juga mantap itu tempat yang di sebelah sini ya bensin tambah timba saja ya ada akses maki dengan model sentuh di pintu penumpang depan juga serta layout dashboard dari sisi penumpang depan pengaturan bangku penumpang depannya manual juga ya di bawah penumpang depan ada penempatan apa oke sekian dulu reviewnya tentang Toyota Agia tipe GASPOR2 tahun bertranspisi manual mohon maaf kalau misalnya ada kekuangan dan kesalahannya jawabannya like share dan subscribe terima kasih yang menonton dan sampai jumpa di video review selanjutnya wassalamualaikum wabarakatuh stay healthy dan bye bye selamat